Pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya ikut melakukan pencoblosan pemilihan umum yang digelar serentak tahun ini. Dari 34 jumlah pasien yang didaftarkan, hanya 7 pasien yang bisa menyalurkan hak pilihnya, karena yang lain tidak memenuhi persyaratan medis. Pindah pilih dari pasien Rumah Sakit Jiwa Menur, khususnya tahanan yang napsa, yang dirawat di sini, ada 7 orang yang kita layani, dan itu sudah diajukan ke kantor KPU, mulai hamil 7, dan setelah kami teliti, masuk dalam DPT di tempat asal, sehingga kita proses untuk pindah pilihnya. Dan hari ini dilayani oleh KPPS di sekitar Rumah Sakit Jiwa Menur untuk menggunakan hak pilihnya, seperti itu. Jadi ini berapa DPT, Pak, untuk di Rumah Sakit Jiwa Menur? Ada 7 yang menggunakan hak pilihnya untuk pindah pilih, yaitu pasien dari napsa, tahanan dari napsa, pasien dari napsa ya. Sudah berjalan sangat lancar, Alhamdulillah. Jadi istilahnya saya mau kewakili jajaran direksi di sini, beserta dokter spesialis yang bertanggung jawab termasuk tim-tim fungsional, menyatakan dalam kondisi yang sangat bagus, dan di prosesnya berjalan lancar. Kita juga bekerja sama dengan tim medis lainnya di ruangan yang sudah melakukan koordinasi sejak awal. Kendalanya tidak ada kendala yang sangat berarti, prosesnya penyeleksian melalui administrasi juga sudah dilakukan oleh tim KPU ya dokter. Jadi istilah kita sudah bekerja sama dengan baik, tapi secara seleksi, secara medis juga sudah kita lakukan. Pasiennya juga bisa memilih bertanggung jawab untuk melakukan pertimbangan apa yang dia pilih.